Assalamualaikum Puasa-puasa gini tetap semangat berbagi ya lor Tanpa memandang Eh, 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 aja digawak, eh Namanya orang Kadang kebebelasan Kadang Kelupaan Sing wajar-wajar bailah lor Sing penting Lancar ibadah Panen berkah Selamat puasa lor Mbah Cungkrung diperkirakan hidup sekitar tahun 1500an Dia dipercaya sebagai murid Sunan Muria yang wafat pada tahun 1547 Masehi Tadi ketahui asal-usul nama asli dari Mbah Cungkrung Nama Mbah Cungkrung merupakan julukan yang disematkan padanya Lantaran rajin shalat, sujud, dan zikir di sepertiga malam Dalam bahasa Jawa, sujud ini juga dikenal dengan istilah Jungkro Mbah Cungkrung memulai syiar menyebarkan agama Islam Usai berguru dengan Sunan Muria Ia kemudian berkelana ke daerah timur Muria Dan menetap di wilayah Gambiran Atau yang saat ini masuk desa Sukoharjo kecamatan Pati Warga asli Gambiran percaya mereka merupakan keturunan Mbah Cungkrung Mereka selalu menyelipkan nama Mbah Cungkrung di setiap doa Seperti tahlilan dan acara agama Islam lainnya Mbah Cungkrung pun dimakamkan di pemakaman peninggalan abad 16 Di sekitar Masjid Baiturohim Bukti penyebaran agama Islam yang dilakukan Mbah Cungkrung Adalah adanya Masjid Baiturohim di Gambiran di desa setempat Warga menyebut, masjid tersebut merupakan peninggalan dari Mbah Cungkrung Di dalam masjid itulah, Mbah Cungkrung tinggal dan menyebarkan agama Islam Masjid itu dulunya diakini sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pati Terima kasih telah menonton!